Naskah Wangsa Kerta Kita bisa membaca bahwa Adipati Wira Sabah yang di dalam naskah-naskah pada umumnya disebut sebagai Adipati Wira Utama atau kalau dibaca Wiro Utomo. Maka nama Wira Utama atau Wiro Utomo ini kemudian berubah dalam naskah Wangsa Kerta menjadi Wiron Tomo. Nah selanjutnya di dalam babat-babat emas pada umumnya misalnya ada nama Surah Utama atau disebut Surah Utomo. Nah Adipati Surah Utama atau Surah Utomo di dalam manuskrip atau dalam naskah Wangsa Kerta berubah menjadi Surah Utomo. Nah selanjutnya Adipati yang menggunakan gelar Warga Utama atau Wargo Utomo. Maka di dalam naskah Maka di dalam naskah Mangsa Kerta berubah menjadi Wargo Utomo. Ya jadi disini ada fenomena perubahan dari Surah Utama, Wira Utama menjadi Wiro Utomo dan menjadi Wargo Utomo. Nah kemudian Surah Utomo menjadi Wargo Utomo menjadi Wargo Utomo dan kemudian menjadi Wargo Utomo. Nah kalau kita kaji ternyata bahwa di Banyu Mas pun ada manuskrip yang menyebut cara apa yang disebut di dalam naskah Wangsa Kerta ini. Nah di Banyu Mas ada babat Banyu Mas versi Umar Mati. Umar Mati yang telah diterbitkan di Jakarta tahun 1964. Tepatnya karena ini ditulis oleh dua orang maka saya sebut sebagai teks Bapak Banyu Mas versi Umar Mati Kusnadi Purbo Sewoyo. Jadi ini ditulis oleh Umar Mati dan Kusnadi Purbo Sewoyo yang dicetak pada tahun 1964 di Jakarta. Nah rupanya teks Umar Mati Kusnadi Purbo Sewoyo ini merupakan teks pewaris dari penyebutan nama-nama yang telah berubah. yang di dalam naskah Wangsa Kerta telah berubah dari Surak Utama menjadi Surontomo, dari Wira Utama menjadi Wiron Tomo, Warga Utama menjadi Wargo Tomo. Jadi perubahan ini saya kira merupakan perubahan yang tentu saja dipandu oleh teks lokal yang sampai hari ini kita belum menemukan jejaknya. dan barangkali jejak itu terakhir bisa dilihat pada Bapak Banyu Mas versi Umar Mati dan Kusnadi Purbo Sewoyo itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.